Halo semua, saya Kelly dari Project G. Sekarang saya ada di Jakarta, Otowik. Ada HSU Aila tipe R yang paling tinggi, yang ADS ya. Di sini ada yang tipe X, yang ini belum ADS. Dan ini adalah tipe X yang sudah ADS. Ya, semuanya ini adalah Aila terbaru 2023. Salah satu mobil yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana reviewnya? Kita lihat yuk. Daya HSU Aila yang diperkenalkan di IMS tahun 2012 lalu adalah sebuah city car LCGC yang murah. Irit dengan after sales yang dijamin oleh Astra. Yang menjadi daya tarik dari mobil ini adalah harganya yang sangat bersaing. Bagaimana tidak, pada awal keluar dahulu harganya mulai hanya dari 76 juta rupiah saja. Setelah 10 tahun, di tahun 2013 ini, The HSU memperkenalkan Aila yang benar-benar baru. Platform baru, mesin baru, dan tentunya desain baru yang menggoda pembeli mobil untuk pertama kali. Atau orang tua yang ingin membelikan mobil pertama buat anaknya. Aila baru harganya mulai dari 134 juta rupiah, yaitu versi 1000 cc dengan transmisi manual. Ada tipe yang dijual yaitu M, X, dan R. Tipe tertinggi dengan harga 184 juta, yaitu versi CPT-nya yang 1200 cc. Mesinnya ini baru lho. 1200 cc, 3 silinder dengan tenaga 88 hp dan torsi 112 Nm. Transmisinya juga sudah CPT sekarang. Jadi pergantian transmisinya akan lebih smooth dan tentu saja lebih irit. Dari desain, Aila sekarang terlihat lebih aerodinamis dengan proporsi tubuh yang menurut saya manis ya. Cenderung sporty dibandingkan dengan pendahulunya yang biasa banget. Untuk tipe tertingginya ada grill Tiano Black di depan dengan lampu LED dan DRL yang cakep lho. Velgnya ring 14 dengan velg warna hitam dengan ukuran ban 175-65. Mobil ini juga sudah keyless entry dengan spion yang bisa dilipat dengan elektrik. Ini untuk tipe tertinggi ya. Di bagian belakang, Aila baru sudah bisa dibuka langsung. Ditekan dari belakang gitu. Jadi nggak seperti tipe dulu yang harus pakai kunci atau dibuka dari dalam. Dimensi mobil ini lebih panjang 10 cm ketimbang pendahulunya, yaitu 3,760 meter. Membuat mobil ini memiliki akomodasi yang lebih baik karena lebih panjang. Interior Aila baru memiliki vibe mobil dehatsu lainnya yang lebih mahal seperti Xenia dan Rocky. Jadi rasanya nggak murahan lagi ya. Dan berhubung memiliki lebar yang lebih sekitar 6 cm dibanding pendahulunya. Mobil ini terasa lebih lebar untuk penumpang belakang. Untuk instrumen klaster masih analog dengan head unit yang sudah touchscreen. Ini lagi-lagi untuk tipe tertinggi ya. Yang tipe bawahnya masih belum touchscreen. Overall, mobil ini bisa dibilang memiliki upgrade yang cukup banyak dibanding yang dulu. Saya belum sempat coba sih. Nanti kita akan coba ya setelah ini. Terima kasih untuk atensinya. Saya Kelly untuk Project G. Sampai ketemu lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!